Menolak lupa 5 hal tentang pembunuhan Munir yang wajib kamu tahu. Dulu kita berteriak soal reformasi, begitu banyak pengorbanan yang terjadi. Ada orang hilang, ada yang mahasiswa yang ditembak, dan kemudian akhirnya Munir diracunan. Kasus Munir menjadi salah satu tolak ukur penting, di samping pelanggaran-pelanggaran hambrat yang lain. Kalau negara ingin buka ini, cepat, sangat mudah. Tapi dipersulit, para terduga pelaku pelanggaran HAM persis ada di sekeliling ketuasaan, ada di ketiak kekuasaan. Dan ini juga yang membuat mengapa kasus-kasus bangga HAM berat masa lalu dan kasus Munir tidak selesai. Tapi kalau rezimnya masih rezim yang ingin melindungi kelompok-kelompok tertentu, dan kelompok yang ingin dilindunginya punya kekuatan di dalam pemerintahan, Anda mengunangi sampai kapanpun, Anda melawan negara, Anda melawan tembok. Tembok itu kembali dalam ruang kegelapan. Jadi ruang itu yang kami merasakan butuh perlawanan yang lebih kuat, dan kita harus terus mendorong. Dan tidak boleh lagi ada seorang wawan di kemudian hari, seorang mahasiswa yang merupakan relawan kemanusiaan ditembak tanpa ada pertanggung jawaban negara. Selama memimpin Indonesia, terus terang, saya memiliki keperpihahan yang tinggi terhadap saudara-saudara kita yang hidupnya belum baik ini. Ini tidak mengadada dan juga bukanlah sebuah pencitraan. Kalau kita membiarkan sebuah kejahatan, maka kita sedang menyuburkan beranak pinaknya kejahatan-kejahatan berikutnya, sehingga melawan lupa menjadi sesuatu yang sangat penting. Ini yang saya kira harus dihentikan. Dan caranya ya, mengubah pola pikir masyarakat, pola pikir elit, pola pikir negara, agar tidak lagi membenarkan sistem antik manusia hidup di dalam sistem kekuasaan itu sendiri, dengan cara memperbaiki hukum dan juga menghentikan kekerasan terhadap para aktivis. Kalau kita bisa menyelesaikan itu dengan baik, ujian kita sebagai bangsa akan baik. Tahun ini kematian aktivis Hamunir Said Talik memasuki peringatan yang ke-16. Namun, 15 tahun berlalu, otak dari pembunuhannya yang keji belum juga diproses ke jalur hukum. Pengadilan memang sempat menjerat mantan pilot Garuda Indonesia, Polikarpus Budi Hardy, Prijanto, dengan vanis 14 tahun. Namun, ia mengejukan kasasi ke Mahkamah Agung atau WMA dan dinyatakan tidak bersalah. Pengadilan begitu majelis hakim tetap menjatuhkan vonis bui bagi Polikarpus selama 2 tahun, karena terbukti menggunakan surat dokumen palsu untuk menyatakan diri sebagai keru tambahan Garuda Indonesia. Dengan surat itu, Polikarpus kemudian menawarkan kursi kelas bisnisnya untuk ditempatkan oleh Almarhum Nunir. Pengadilan sempat dicurigai anggota Badan Intelijen Negara atau WIN. Namun, Polikarpus tetap bebas murni dari penjara pada 29 Agustus 2018 lalu, ia membantah terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Munir. Munir merupakan aktivis HAM yang sangat fokal. Laki-laki kelahiran Malang tahun 1965 itu sering berdiri di barisan paling depan dalam menyorakan ketidakadilan. Sayangnya, ia harus kehilangan nyawa ketika dalam penerbangan dari Jakarta menuju Amsterdam, Belanda. Pada 7 September 2004, pengertiannya dilengkupi misteri dan teori konspirasi yang belum bisa dibuktikan hingga kini. Lalu, mengapa sulit untuk mengungkap kasus pembunuhan yang menimpa dirinya? Satu, berdasarkan hasil otopsi, Munir meninggal karena racun arsenik. Autoritas Belanda yang melakukan otopsi terhadap tubuh Munir menyimpulkan bahwa aktivis yang pernah mengurus kasus pembunuhan marsinah tersebut dihabisi dengan racun arsenik. Sejak dipastikan bahwa Munir meninggal dengan cara tak wajar bahkan dibunuh, pihak keluarga menuntut pemerintah membentuk tim penyelidik khusus yang independen. Menurut keluarga, tim investigasi independen dibutuhkan sebab ada kekhawatiran bahwa jika memakai proses hukum konvensional maka kemungkinan untuk terungkapnya semakin kecil. Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras pun sepakat dengan argumen keluarga Munir. Hanya saja setelah melalui tarik ulur, baru 3 bulan pas kekematian Munir lah pemerintahan sisi lebam Banyodoyano atau SBY membentuk tim pencari fakta atau TPF. Dua, pengadilan menahan polikarpus tapi kemisi nasional HAM atau kemenas HAM. Menilai masih ada kejanggalan di mana ada keterlibatan bid. Pada akhir 2005, pengadilan mengungkap bahwa keru tambahan pada penerbangan garuri Indonesia dari Jakarta menuju Singapura, Polikarpus Budihari Priyanto. Menjadi pelaku pembunuhan Munir, ia dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun, namun dinyatakan tidak terbukti telah menghilangkan nyawa Munir di tingkat Mahkamah Agung. Dari demikian, Majulis Hakim tetap menyatakan Polikarpus menggunakan surat dokumen palsu untuk mengklaim dirinya adalah keru tambahan Garuda Indonesia. Ia kemudian menumpang pesawat yang ditumpangi Munir ketika transit di Singapura. Atas perbatannya itu, Majulis Hakim tetap memfonisnya 2 tahun penjara. Meski demikian banyak pihak yang masih meragukan bahwa Polikarpus adalah aktor utamanya, beredar dugaan bahwa pemerintah melalui Badan Intelijen Negara atau BIN adalah mastermind dibalik pembunuhan Munir. Kemenasam, misalnya pada 2010 lalu menyebut ada cacat-cacat dari investigasi kepolisian, penuntutan dan persidangan Muhdi Purwoprajono. Muhdi PR sendiri adalah mantan deputi kepala BIN yang bebas dari dagoan membantu pembunuhan Munir pada 2008. Jika ditelusuri ke belakang, Muhdi pernah dicapai dari jabatannya di Kepasus atas dugaan terlibat penghilangan mahasiswa pada 1996, kasus yang disarakan dengan sangat lantang oleh Munir semasa hidup. Tiga, TPF menyimpulkan kematian Munir adalah hasil kejahatan konspiratif yang melibatkan Garuda Indonesia. Dalam laporan yang dirilis, kontras disebutkan bahwa TPF menyimpulkan terdapat sejumlah bukti materi yang menunjukkan pejabat dan karyawan Garuda bersekongkol atau terlibat dalam meninggalnya aktivis HAM, Munir. Bahkan, TPF menilai kasus itu hasil dari suatu kejahatan konspiratif. Kesimpulan tersebut lahir dari fakta bahwa Garuda Indonesia tidak melakukan investigasi internal terketawasnya Munir, Ketua TPF Brigadir Jenderal Paul Marsudi Hanafi, menegaskan investigasi internal seharusnya dilakukan Garuda Indonesia seperti tertuang dalam UU nomor 15 tahun 1992 tentang penerbangan. Empat, hasil penyelidikan TPF saat ini disebut telah hilang atau sengaja disembunyikan agar tak diketahui publik. Menjelang akhir tahun 2016 lalu, menjelang kabar bahwa dokumen yang berisi hasil penyelidikan TPF telah hilang. Presiden Jekawi Doda atau Jekawi memerintahkan Jaksa Agung H.M. Preseti untuk mencari dokumenter tersebut? Hanya saja hingga kini belum ada kejelasan. Lima, istri Munir Suciwati tetap menggelar aksi kamisan untuk mengingatkan pemerintah untuk mengungkap siapa dalam kematian suaminya. Istri Munir Suciwati dan para aktivis HAM lainnya kemudian tetap rutin menggelar aksi kamisan di depan Istana Negara. Dalam pemberian keterangan pers di kantor Kontras pada Jumat 6 September, baru Suciwati mengatakan aksi kamisan bisa dihentikan asal yang kera mampu menyelesaikan kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!